Baik, orang yang menuntut ilmu teman-teman sekalian, ini jaminan dari Nabi S.A.W. Orang yang menuntut ilmu S.A.W. ada ilmu syarih, dipastikan oleh Allah oleh Nabi S.A.W. akan dijaga kesehatan tubuhnya, diberikan cahaya wajahnya. Ya kata para ulama, kalau laki-laki ditampankan, kalau perempuan dicantikan oleh Allah. Ini makna hadisnya, saya bacakan hadisnya. Dan juga Allah akan perbaiki akhlaknya, perilakunya. Tiga hal, fisiknya sehat, paras wajahnya tampan atau cantik, kalau dia laki-laki perempuan. Kemudian yang ketiga adalah, Allah S.A.W. akan memperbaiki perilaku-perilaku dan akhlaknya. Hadisnya, hadis Hasan Suhih, riwayat Imam Tirmiri. Kata Nabi S.A.W. Naddara ini kalau kita kembali kepada kamus-kamus yang menjelaskan tentang bahasa-bahasa, hadis ya, itu Naddara artinya Allah akan perbaiki perindah tubuhnya, wajahnya, dan juga akhlaknya. Ilmu, subhanallah. Dan ilmu itu bisa berpengaruh. Kalau orang tidak punya ilmu, itu berpengaruh kepada semua ini. Ini hal yang mendasar, ini hadis Nabi S.A.W. Naddara artinya Allah akan memperindah badannya, wajahnya, dan juga akhlaknya. Setiap orang yang mendengarkan dariku sesuatu, lalu dia menyampaikan seperti apa yang dia dengarkan, persis lafadnya. Apa lafad hadisnya? Begitu disampaikan. Makanya, hafalan harus dikuatkan dengan tulisan. Kenapa banyak ulama menulis? Kenapa pengaruhnya tulisan penting? Kalau antum lupa, kembali kepada tulisan itu. Penting sekali untuk menulis. Jadi jangan sampai disiasiakan. Bisa saja, kata beliau, kalau dia sampaikan dengan baik, maka bisa saja ada pendengar yang akan lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Kalau retorikanya digunakan bagus, maka bisa saja diantara yang hadir itu ternyata menangkap bagus, bisa saja retorikanya lebih bagus lagi dari penyampaiannya, kata Nabi S.A.W. Maka agama ini akan terjaga dengan cara seperti itu. Juga dalam hadis yang lain diberi miti dengan sanat Hasan, Nabi S.A.W. memastikan bahwasannya orang yang menjadi alim, penajar, ulamanya, dan muta'allim, penuntur ilmunya, dua-duanya Allah S.A.W. akan berikan kebahagiaan, ketentraman. Kata Nabi S.A.W. diberi miti hadis Hasan, dunia ini semua terlana, diangkat berkahnya, kebahagiaannya hilang. Kalau makan tidak cukup, kalau timur tidak cukup, apa saja semuanya serba masalah bagaimana. Semua urusan dunia ini sifatnya seperti itu, diangkat berkahnya, dan juga makhluk yang ada di dalamnya sama. Mereka pun secara pribadi, akan sering ada penyakitlah, akan sering ada kekuranganlah, selalu ada masalah, keluhan terus, dunianya dan penduduknya. Illa zikrullahi ta'ala. Kecuali kalau berfikir kepada Allah, lalu dikatakan, wa ma'walahu, dan apa yang mendukung itu, yang mendukung zikrullah, majlis ilmu, baca, Quran, surat, semualah. Wa'aliman atau muta'alliman, atau seorang alim ulama yang mengajar, ataupun muta'alliman. Jadi teman-teman ini yang sedang kita duduk sekarang di majlis ilmu ini, demi Allah ini majlis yang paling mulia di muka bumi. Wallah tidak ada yang berbunuh daripada ini teman-teman sekarang. Rugi untuk membeli majlis yang lain. Majlis ilmu ya, ini saya masukkan adalah dibedain dengan orang ke diskotik, ke bar, ke pinggir panti, rekreasi, apa manfaatnya itu. Itu masa lalu. Kalau dulu begitu ya, sekarang sudah bukan begitu. Masuk malur penting saja. Kalau ada pentingan darur masuk. Buat tiap hari di tempat rekreasi. Enggak. Ilmu ke ilmu, ilmu ke ilmu. Ingat, derajat diangkat nih. Ini pintar. Diperbaiki akhlaknya, fisiknya, wajahnya. Banyak yang dijanjinya Allah SWT. Lalu untuk apa pilih selain majlis ilmu teman-teman? Saya sudah pernah sampaikan Imam Nawawi sampai punya 13 majlis ilmu dalam satu hari. Di 13 guru dengan 13 kitab yang berbeda. Bayangin itu. Ya gini, untuk hadir majlis sahabat ini. Nanti ada siapa, usah siapa lagi sampai nafas. Siapa lagi terus 13 ilmu. 13 kitab. Sampai habis kitab dipelajari. Dari bersamaan dalam 5-6 tahun ke depan, habis semua 13 kitab itu. Bayangkan warmias.